Industri tekstil di Indonesia tengah merana Satu persatu pabrik tekstil di Indonesia tutup dan bangkrut Jumlah PHK pun cukup banyak Terbaru ada dua perusahaan tekstil di Pekalongan, Jawa Tengah yang sudah bangkrut Salah satunya telah diputuskan pilot oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri Semarang Sementara satu lagi sudah tutup produksi Dan tengah digugat karena penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan negeri Semarang Perusahaan yang pertama adalah PT Pandanarum Kenangan Tekstil Panamtex yang telah ditetapkan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Semarang pilot pada Kamis 12 September lalu Panamtex merupakan produsen sarung tenung Kenamaan dengan merek Bin Saleh Sarung Goyor dan Surban yang berlokasi di Jalan Raya Jatilondo, Pacing, Pandanarum, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah Sementara itu perusahaan kedua adalah PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil atau Dupanteks Masih mengutip sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri Semarang Sejumlah perusahaan mitra Dupanteks juga telah mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ke pengadilan negeri Semarang Pabrik Dupanteks juga berlokasi di Pekalongan, Jawa Tengah, sudah dinyatakan tutup produksi pada 6 Juni 2024 lalu Presiden Jokowi Dodo mengatakan selama ini Indonesia kehilangan devisa 50 triliun rupiah setiap tahunnya Karena banyak kebutuhan aluminium yang diimpor dari luar negeri Padahal Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam sebagai badan dasar aluminium itu Jokowi memaparkan kebutuhan aluminium dalam negeri 1,2 juta ton, 56% dari kebutuhan itu mesti diimpor Padahal menurut Jokowi selama ini Indonesia punya sumber daya mineral sebagai bahan baku membuat aluminium yang belum dimaksimalkan Jokowi juga memaparkan sebentar lagi impor aluminium akan bisa dikurangi, bahkan bisa disetop Sebab Indonesia sudah memiliki pengolahan bauksik untuk menjadi aluminium Jokowi baru saja meresmikan produksi perdana smelter bauksik Borneo Alumina Indonesia di Mampawah, Kalimantan Barat Bahkan potensi sumber daya alam Indonesia itu sudah tercermin sejak penjajahan Belanda atau VOC Presiden Jokowi terang-terangan menyatakan bahwa Indonesia sejatinya sudah melakukan ekspor bahan mentah ke luar negeri selama 400 tahun Presiden Jokowi mengatakan negara-negara yang impor bahan mentah dari Indonesia saat ini sudah menjadi negara maju Namun, Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam belum bisa berkembang menjadi negara maju Pemerintah terus mendorong penggunaan biodesel campuran dengan solar termasuk B40 Rencananya, penggunaan B40 itu dimulai tahun depan, tepatnya 1 Januari 2025 Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan biodesel dengan campuran solar 40% dapat mengurangi impor solar Dengan memanfaatkan biodesel sebanyak 54,52 juta kiloliter Dengan itu, Indonesia dapat menghemat devisa yang ditaksir bisa mencapai 404 triliun rupiah Selain bisa mengurangi gas rumah kaca Secara terpisah, Erlangga menjelaskan persiapan untuk B40 tahun depan tidak ada hambatan Termasuk untuk produksi minyak sawit mentah atau CPO Sebab, dia mengatakan sebelumnya Indonesia telah menerapkan B35 Bank Sentral China atau PBOC merilis sejumlah strategi untuk mendukung perekonomian negara tirai bambu tersebut Yang saat ini tengah mengalami kemerosotan yang semakin mendalam Gubernur Bank Sentral China, Pan Gongseng menyebutkan Akan memangkas jumlah uang tunai yang perlu dimiliki bank Yang dikenal sebagai rasio persyaratan cadangan sebesar 50 basis point Pan belum menyebutkan secara pasti kapan Bank Sentral akan melonggarkan kebijakan tersebut Namun, ia mengatakan kebijakan itu akan dilakukan dalam waktu dekat Dan selanjutnya, ada pula peluang pemangkasan lagi sebesar 0,25 hingga 0,5 basis point pada akhir tahun Ia juga mengatakan PBOC akan memangkas suku bunga repol 7 hari sebesar 0,2 point persentase Selain itu, Pan juga menyebutkan kemungkinan pemangkasan suku bunga acuan pinjaman sebesar 0,2 hingga 0,25 persen Namun, ia tidak menyebutkan kapan pemangkasan dilakukan Dan apakah hal itu akan dilakukan pada suku bunga utama untuk jaga panjang 1 tahun atau 5 tahun Produsen pesawat Boeing menawarkan kenaikan gaji hingga 30 persen Selama 4 tahun kepada puluhan ribu pegawai yang mogok kerja Penawaran ini disebut-sebut merupakan yang terakhir dan terbaik Karena mogok yang dilakukan sejak 13 September 2024 lalu, ini masih terus berlanjut Boeing juga menawarkan untuk mengembalikan bonus kinerja Meningkatkan tunjangan pensiun dan menggandakan bonus ratifikasi menjadi 6 ribu dolar Amerika Jika para pekerja menerima tawaran tersebut paling lambat Jumat 27 September ini Hal ini tercantum pada surat yang dikirim perusahaan kepada serikat pekerja Belum diketahui apakah tawaran baru tersebut bisa diterima lebih dari 32 ribu pekerja Boeing di Portland dan wilayah Seattle Para pekerja sebelumnya menuntut kenaikan gaji sebesar 40 persen dan pemulihan bonus kinerja Saat ini Boeing berada di bawah tekanan untuk mengakhiri pemogokan kerja sekaryawan yang membuat perusahaan rugi miliaran dolar Dan mengganggu kinerja keuangan perusahaan dan mengancam penurunan peringkat kreditnya Terima kasih telah menonton!